Halo semua, balik lagi bersama gw Lain. Oke, sekarang gw main game Kiwan Goddess lagi ya. Dan ini adalah gameplay kedua. Di gameplay pertama, kalian bisa ngeliat ada di atas kanan layar. Dan Kiwan Goddess adalah game anime style dan juga ini turn-based ya. Dan disini gw suka desain-desain karakternya dan juga ultimate skill-nya ya. Yang animasinya itu wow banget. Oke, kenapa gw ngebuat gameplay ini lagi? Karena disini gw udah punya karakter SSR, 1, 2, 3, 4. Dan gw harus mencari tipe mage atau tipe AOE yang SSR juga. Dan itu seriusan lumayan susah. Dan ya, jadi gw pake dia dulu ini. Dia kayak nge-skill nge-burn gitu ya. Dan ya, karakter ini, ini karakternya keren-keren beneran. Ini untuk single target, terus dia tipe tanker. Tanker di game ini tuh lumayan menarik ya. Karena tanker-nya bener-bener tanker. Dimana skill dia bisa bener-bener nge-block. Kalo misalnya ada yang nyerang karakter lain gitu si musuhnya ya. Jadi dia bener-bener pindah tempat gitu. Walaupun ini game turn-based ya. Terus dia juga single target. Ini Valkyrie dan dia tipe healer. Dan ini sangat-sangat keren banget tipe healernya ya. Oke, kita langsung aja coba bertarung. Dan kita liat si skill-skill ultimate-nya. Ini masih bahasa China. Jadi gw gak ngejelasin soal detail skill-nya. Atau juga build-nya seperti apa. Karena itu lumayan pusing ya. Dan gw pengen menyelesaikan dungeon yang ini. Karena disini masih bintang 2 ya. Dan ya, sekarang kita mulai bertarung. Dan disini ada 5 orang. Dalam 1 party. Tanpa auto. Karena makin kesini makin susah. Dan gw disini tujuannya pengen ngedapetin bintang 3. Kita skill dulu ultimate yang ketiga ini. Ke yang tengah. Sambil ngeliat animasi si skill-nya seperti apa ya. Dan gw suka ini animasi si skill-nya. Ya. Dia single target dan dia beneran damage-nya gede banget. Dan gak mau cut dong. Dan ya, sekarang giliran yang tipe healer ini. Dia gak usah nge-heal juga. Gak usah ngebuff juga. Dan kita simpen si energi warna biru-birunya. Jadi kita serangan biasa aja. Serangan biasa juga ada yang combo ya. Ya, dia. Dia combo dengan yang tanker. Oke. Dan disini yang tanker. Dia bisa ngebuff juga untuk menambahin defense. Bisa serangan biasa yang ini. Dan tapi kita liat aja skill animasi-nya seperti apa ya. Yang ultimate-nya. Ini serusan keren ini. Nah juga game ini pake sistem elemen. Jadi usahakan kita ngarahnya ke musuh yang ada tanah panah warna hijaunya ya. Tapi ya, skill ultimate dia area ini. Oke, saber. Wah. Oke. Tapi ya, skillnya gak terlalu gede si damage-nya. Dan juga untuk dia. Dia juga punya... Entahlah ini skill yang ketiganya. Dia ngebuff. Tapi ngebuffnya kalau gak salah buat namain attack deh. Tapi skill keduanya dia untuk ngeburn ya. Kita burn aja mungkin ya. Dan dia juga skill area. Oke. Dan si energinya udah abis. Jadi ya, gue serangan biasa aja. Oke. Nah ini, dia otomatis pindah tempat gitu ya. Lihat itu. Dia bener-bener ngelindungi satu timnya dong. Dan untuk tanker-tanker yang ada di game ini, ini bagus-bagus ya. Oh, gue juga punya satu tanker lagi. Tapi gak dipake SSR ya. Vampir. Dan dia bisa kayak nyerap, ngeabsorb damage temen satu partinya. Dan siasanya itu keren. Dan sekarang, kita pake yang side dulu. Kita pake yang ini. Dan ini ada macem-macem. Jadi kita bisa ngebawa tiga support. Dan ini gue ketiga-tiganya buat nambahin si energinya atau nambahin action point ya. Ketiga-tiganya itu si karakternya. Dan itu beda-beda. Ada yang ngedamage juga si support karakternya. Ada yang ngebuff. Ada yang nambahin action point. Semoga mati. Oke, mati. Dan ini gak usah di-heal lah ya. Semoga mati. Yes. Disini gue pengen ngeburn. Iya, kita burn aja lagi. Yap. Terus disini kita keluarin. No, gak usah dikeluarin. Dan ya, kita skill aja yang ini. Entahlah disini tankernya amit-amit tebal banget ya. Makin kesini si tanker-tankernya makin tebal. Oh my god. Oke. Gue pengen kill ultimate yang ini aja. Dan kita tap. Itu baru skip ya. Oke. Disini kita serangan biasa aja. Mati semoga. No, tidak mati itu. Dan kita pakai serangannya ini. No, 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 no. Kita serangan biasa aja. Oke. Kita tambah apa lagi? Action point. Si energinya. Yap. Dan terus kita skill. Ya, gak ada salahnya kita skill. Burn. Oh, gue belum ngeliatin skill yang Valkyrie itu ya. Ah, yang ini nih. Belum ngeliatin skill ultimatenya. Ntar kita lihat ultimatenya seperti apa itu. Oke. Dan sekarang yang kedua. Ya, kita ngelawan boss ini. Dan bossnya rata-rata ini karakter yang bisa kita pakai juga. Oke. Kita langsung tertuju ke si bossnya aja. Kita skip. Itu pehealer ya. Dia bisa ngeheal ya tuh. Oke. Nah, saatnya kita pakai yang Valkyrie ini ya. Oke, ini dia. Yap. Hampir mau cut. Tapi, oh my god. Dia bakal ngeheal itu mah ya. Wah, ada yang mati dong satu. Wah, seriusan? Ah, berarti gue harusnya ngelawan anak buah-anak buahnya dulu ini ya. Oke, gue ulangi tapi skip langsung ke sini aja. Oke, ini dia. Dan kita bener-bener harus hati-hati ya. Kita harus matiin si anak buah yang ininya dulu. Semoga langsung mati ini. Semoga langsung mati. Oh my god. Belum mati ya. Oke. Kita seran biasa aja. Belum mati juga. Dan kita tambah AP. Ntar aja. By the way, kita burn dulu aja. Semoga mati dia. Nice. Seran biasa aja sama yang tipe healer ini. Oke. Dan... Oke, kita seran ultimate. Kita skip aja. Langsung mati gak? No. Wuuu. Ngeheal. Wuuu, itu sakit. Oh my god. Ditahan sama stankernya. Oke. Seriusan? Kita serang yang mana ini? Kita serang yang ini ya. Itu saja. Wah, langsung mati. Itu critical kah? Terus, gue heal tentunya. Yang tanker gue ini. Gede banget sih healnya. Terus, gue pengen nge-defense atau nge-damage ya. Tapi, kita tambahin dulu si energinya ya. Oke. Disini gue pengen nge-damage. Yap. Semoga langsung mati itu si karakternya. Dan itu gue gak tau-gerti si musuhnya kenapa ada baku warna ungunya ya. Gue suka seriusan ya. Ini masih skill dia ya. Tidak. Tidak langsung mati dia. Oh my god. Oke. Wah, bener-bener ada shieldnya itu. Semoga mati. Buset, kuat. Buset. Buset darahnya. Oke, oke, oke. Kita tambah energi lagi ya. Harus matiin bener-bener ya itu si bossnya ya. Eh, kok lawan tipe healer? Amit-amit. Parah banget sih ini. Seriusan. Oke. Eh, disini nge-heal. Oke, kita heal aja. Kita heal semua. Berarti ini. Ya, ini skill heal AOA-nya ya. Oh, wow. Wow. Eh, dan lihat itu. Terus, gue pengen apa ya. Maksudah lah. Kita langsung full damage aja ke si bossnya ya. Wuh, dikit lagi ini. Terus, kita burn. No. Kita lihat si skill yang dia. Ska ultimate-nya. Dia ngebuff ini. Oh, wow. Oke. Dan akhirnya, kita kill si bossnya. Semoga bintang 3 lah ya. Ini, kalau misalnya stage-nya semakin tinggi juga, gue kan 8 per 15 ini ya. Udah 8 turn maksudnya. Turnnya semakin tinggi, itu semakin jelek juga sebintangnya. Oke. Gue menang. Oh, yang nge-finishing dia. Bintang 3 kah? Dan gue level 26. Yes. Bintang 3. Oke. Dan kalau bintang 3 di stage ini, kita bener-bener dapet pasti. Pasti dapet yang kayak ini nih. Tiket-tiket war emasnya dan itu buat nge-gacha ya. Dan juga di game ini, untuk nge-gacha ini gak terlalu sulit ya. Seriusan, ini banyak banget kemudahan di mana kita bisa nge-gacha. Dan ini gue full player. Eh, full free player. Dan udah punya SSR 5 biji itu. Dan semuanya bener-bener free. Gratis. Oh, apa ini? Gue dapet hadiah apa ini? Oh my god. Dan juga untuk equipment-nya yang warna emas dan juga warna SSR equipment rainbow itu lumayan gampang juga boleh dapetin ya. Coba kita sekarang ke manajemen karakter. By the way, kalau untuk karakter SSR 1 lagi, dia. Ya. Dia bener-bener nge-absorb damage tempat satu timnya. Dan ya, tanker di game ini sangat-sangat berguna semua ya. Dan disini kita bisa naikin skill-skill-nya. Lihat ini. Ini ngebutuhin kayak api-api kayak gini ya. Dan kayak ada skill branch-nya atau kayak akar tree kayak gini ya. dan semakin kesini semakin kuat juga si efek-nya. Ya kayak skill pasif gitu ada juga untuk nambahin efek skill aktif-nya ya. Dan disini kayak ada oke. Ini equipment-equipment-nya. Dan disini kayak ada gems. Kita masukin gems. Dan level 26. Dan ini belum kebuka ini. Ga usah udah kan. Ya game ini untuk equipment dan juga untuk gacha karakter ini lumayan gampang di dapetin ya ya. Dan contohnya gacha-gachanya seperti ini. Gue beneran pengen banget ngedapetin diantara mereka ya. Dan dia ya dia tipe magic dong ini. Dia juga tipe magic ya. Yang sebelahnya. Damn. Gue butuh magic yang SSR ini. Cuma kita coba buka gachanya satu-satu ya. Dua kali. Oke. Kalo rainbow berarti SSR. No. Coba sekali lagi. Let's skip. Oh my god. Ya susah banget. Gue ga dapet dapet ini yang magic SSR-nya ya. Dan kalau untuk fitur-fitur lainnya ini game termasuk simple. Bener-bener simple dan juga gampang banget buat dipahami ya. Selain ada adventure disini juga ada challenge yang dimana kita bisa menyelesaikan daily-daily yang ada disini. Terus juga ada duel. Dan kita bisa duel lawan player lain tapi ini lawan AI-nya ya. Ini satu pertandingan bener-bener lama loh. Tapi ya bisa dibilang sih ini pertandingannya emang reda-reda bisa dibilang gak mau nonton ya. Tapi ini loop atau berulang-ulang yang seperti ini. Turn base-nya atau pertandingannya. Bener-bener gak ada yang beda. Tapi ya kayaknya gameplaynya sampai seluruh aja. Jadi inilah Q1 Goddess. Gue gak tau nih yang translatean bahasa Inggrisnya itu apaan ya. Tapi pas gue translate ini namanya Q1 Goddess ya. Dan gue sengaja main ini game lagi. Dan juga gue pengen ngeliatin progress seperti apa. Ya game ini seru untuk santai-santai doang. Dan juga ya kalau yang suka ngumpulin karakter-karakter ngumpulin waifu-waifu juga. Dan juga suka dengan turn base dengan desain karakter anime style seperti ini. Yang menurut gue ini grafisnya emang bagus. Dan juga gue suka efek skill-nya bagi skill ultimate-nya. Dan juga gak masalah sama bahasa ya ini game worth it banget buat dicoba lah. Oke. Jika keselamatan video silahkan like. Kalau kalian keselamatan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk pernah share. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.